Pemirsa tak punya modal untuk pulang kampung. Seorang perantau asal Malang, Jawa Timur, nekat menyeberangi lautan dari Teluk Balikpapan dengan hanya menggunakan galon air mineral. Aksis yang pemuda nekat itu viral dan jadi perbincangan warganet. Rindu kampung halaman tak mengurungkan niat Deddy Purnomo untuk pulang ke Malang, Jawa Timur. Tak punya modal, pemuda berusia 27 tahun ini nekat mengikat tubuhnya dengan dua galon air mineral dan berenang dari pelabuhan Semayang Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun, niatan itu kandas. Bukannya sampai ke tempat tujuan, ia malah terapung dan terombang aming di perairan berjarak 300 meter sekitar pelabuhan. Melihat ada orang yang mengapung di laut, petugas pelabuhan langsung melakukan proses evakuasi menggunakan perahu motor. Deddy mengaku ide menghanyutkan dirinya ke laut datang begitu saja. Ia sudah putus asa karena selama empat bulan di Balikpapan, ia belum mendapat penghasilan tetap. Ya, karena saya udah nggak ada pilihan lain, daripada saya mencuri, ya itu udah. Nanti masalah nyampe atau nggak nyampe, ya Allah wala. Artinya nggak ada biaya buat beli bikin gitu. Pihak kepolisan sendiri masih melakukan pendataan terhadap Deddy. Rencananya, ia akan dipulangkan ke Malang, Jawa Timur dengan persetujuan keluarganya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mumin Ajis, AI News melaporkan.